Aspirasi, gimana aspirasi tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Saat ini kita tahu sendiri bahwa desa Sebu Bus itu mempunyai luas wilayah yang hampir sama dengan kecamatan Galing. Persisnya saya tidak tahu, jumlah penduduknya hampir 11 ribu ya. Jadi tentu mereka merasa sebuah kebutuhan, gimana desa itu kalau ingin berkembang lebih cepat mereka harus mempertimbangkan desa ya. Karena kita sadari sendiri pembagian alokasi dana desa itu maupun dana desa itu, di setiap desa itu kan hampir sama jembatan alokasi ini. Mereka karena tadi kebutuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan, penggembangan potensi-potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, perlu mereka disupport oleh anggaran. Oleh karena itu mereka ya berinisiatif ya, tokoh-tokoh masyarakat di situ, aparatur desa di situ. Bagaimana nanti sebuah desa yang besar sekali ini dengan luas wilayah yang sangat besar, dengan persoalan yang sangat komplek, ya bisa mekar ya menjadi empat desa. Empat desa disebut, calon desa tersebut, antaranya desa Prabau, desa Kampung Baru, dan desa Jeruju. Dan secara kajian perundang-undangan sebetulnya ya mereka ini setelah memenuhi syarat ya, untuk menjadikan desa persiapan. Tapi tentu ada mekanisme-mekanisme yang tertentu ya, yang harus kita kaji ya, kajian itu merupakan kajian akademik ya, kajian administratif maupun kajian teknis ya. Bagaimana nanti pembekalan tersebut tidak melanggar regulasi yang ditelepaskan oleh pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya.